Mungkin tak pernah terpikirkan hanya dengan kalimat bau ikan asin, nama Re Utami dan suaminya mendadak sohor, seantero Nusantara. Padahal bertahun-tahun membangun pamor, eksistensi presenter spesialis olahraga tak kunjung moncer. Re, wanita Salbogor berusia 32 tahun, berada di bawah bayang-bayang sejumlah pembawa acara beken. Sayangnya, bau ikan asin, frase yang diucapkan Gali Ginancar ketika menjadi bintang tamu di kanal Youtube Milika bulan Juni lalu membawa sengsara. Kamis, 11 Juli dini hari, pasangan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangka telah memproduksi konten Asusila. Hingga kemarin, keduanya masih menghuni sel tahanan Polda Metro Jaya. Penangguhan penahanan yang diajukan belum mendapat jawaban pihak berwajib. Semenjak dilaporkan virus, mantan istri yang disendir galih bau ikan asin, nama Re Utami menduduki puncak teratas pencarian nama. Menggambarkan betapa besarnya perhatian masyarakat atas kasus ini. Namun, dampak juga menjelar ke semua arah. Profil Re Utami dan suaminya disigi dengan detail. Semua bertanya-tanya, siapa sebenarnya pasangan yang hanya berkenalan melalui aplikasi kencan? Satu persatu tersibat. Yang pertama, tentu saja Re Utami. Meski tak terlalu tenar, jejak karir Re Utami dengan mudah ditemukan. Ia adalah present Re Ancap membawakan program olahraga. Pernah pula bernyanyi, hingga menjajal dunia komedi. Demikian pula dengan Pablo Putra Benua. Kasus ikan asin menyingkap sosok Pablo yang semula dikenal sebagai pengusaha muda kaya raya. Bayangkan saja, dua hari setelah berkenalan dengan Re, ia memberi hadiah mobil. Lalu jam tangan mewah berharga miliaran dan berakhir di pelaminan. Sayang, fakta lain ikut berbicara. Boleh jadi kekayaannya diperoleh dengan cara lacung. Buktinya dalam pengembangan kasus, pria asal medan ini rupanya terjerat banyak kasus hukum. Dari penggelapan, penipuan, sampai pencucian uang. Tak sampai mereka berdua, sisi lain ikut diungkit. Kini, mata kamera mengarah kepada keluarga. Utamanya, orang tua Re Utami. Terbeti kabar kalau kedua orang tuanya syok berat menerima berita ini. Berbekal informasi dan nomor telepon, tim selebritas siang membuat janji untuk sesi wawancara. Lalu meluncur menuju kediaman orang tua Re di salah satu sudut kota Bogor, Jawa Barat. Namun di hari yang ditetapkan, Sulaiman orang tua Re membatalkan tanpa konfirmasi. Beruntung, salah seorang kakak sepupunya menerima tim selebritas siang. Anita, sepupu Re menjelaskan, kalau keluarga justru baru mengetahui kalau Re sudah jadi tersangka dari media sosial. Semua syok dan tak percaya. Bahkan kesehatan ibu kandung Re drop. Jujur, kaget, syok. Nggak percaya juga sih, sempat nggak percaya gitu. Sebelum melihat berita-berita di TV, media, di HP, gitu. Baru tuh, percaya lah. Pasti mental si orang tua pasti keganggu ya. Dia syok, dia kaget, dia nggak percaya. Anak-anak yang baik seperti Re itu, kayak sekarang tuh seperti itu. Nggak percaya, syok banget, kaget. Sempat nggak percaya, ya namanya orang tua ya, pasti ada rasa marah, ada kecewa, pasti. Cuma, syok aja pokoknya, keluarga syok. Kepada kami, Anita juga menceritakan perubahan gaya hidup Re. Anita tak percaya saudaranya itu berubah drastis. Selain sopan dan tak sombong, Re juga bukan berasal dari keluarga mewah. Bagaimana mau mewah? Sedari kecil saja, hidup sangat sederhana. Orang tuanya hanya seorang pedagang kelontong. Dulu enggak sih. Dulu enggak, kan kita kan memang dari keluarga biasa-biasa aja ya, gitu. Kita keluarga pedagang, gitu. Jadi biasa aja. Nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada. Dari kita pada kecil-kecil, masih pada kecil-kecil, emang ayahnya pedagang. Elektronik, elektronik. Khusus elektronik. Dulu juga sempat buka kelontongan, gitu ya. Jadi, dari keluarga biasa-biasa aja lah. Tidak saja melibatkan Re Utami, Pablo, dan keluarga, skandal ini juga menyeret seteru duo pengacara beken, Hotman Paris Hutapea dan Farhad Abbas. Umum diketahui, kalau keduanya selalu bersaing dalam segi apapun. Entah kapan, persaingan dimulai. Farhad yang jauh lebih mudah, tak peramok kalah dari Hotman Paris yang sudah kawakan. Pun Hotman yang sudah matang, selalu nyinyir saban Farhad menyenggolnya. Persis, Tom and Jerry tak akur dan saling mengganggu. Sejumlah perang statement menunjukkan persaingan mereka. Pada bulan Oktober tahun lalu, melalui sebuah video, Farhad menyebut Hotman sebagai pengacara yang suka perempuan. Mendapat tudingan juniornya, Hotman tak kalah sengit. Pengacara perlente ini menuduh gaya hidup Farhad yang selalu mendompleng kehidupan janda-janda. Seperti tak puas, Hotman juga menyebut Farhad sebagai laki-laki yang hidupnya terlunta-lunta. Selain tinggal di apartemen murah, juga masih berkewajiban mencicil mobil murah. Berselang dua bulan, perang kata-kata kembali pecah. Memanfaatkan kopi joni, lagi-lagi Hotman mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati ketika memilih pengacara. Di video yang diunggah di laman Instagramnya, Hotman meminta agar masyarakat memilih pengacara yang berkualitas, karena tak sedikit kasusnya gagal. Pelantaran didampingi kuasa hukum tak bermutu. Kepada para warga, banyak mengeluh tentang kualitas pengacara. Banyak kasus gagal karena kualitas pengacara. Hati-hati memilih pengacara. Jangan pilih pengacara yang rumah tangganya berantakan. Jangan pilih pengacara yang kacau hidupnya. Bagaimana bisa dipercaya kalau keluarganya sendiri tidak disayang. Kalau keluarganya berantakan. Bilihlah pengacara yang berkualitas dan berintegritas. Hotman menukik lebih tajam. Menurut kecamatannya, pengacara berkualitas adalah yang tidak berantakan rumah tangganya. Berkualitas dan punya integritas tinggi. Meski tak menyebut nama, tudingan dialamatkan kepada mantan suami Nia dan Nyati. Sepertinya perang belum berakhir. Pertengahan Januari yang lalu, Farhad menyebut Hotman sebagai kopi pengacara hitam. Dari seberang sana, Hotman membalas dengan menyebut Farhad sebagai pengacara yang tidak se-level dengannya dari segi apapun. Sindir-menyindir juga selalu mewarnai ruang publik, saban mereka menjadi kuasa hukum. Semakin meruncing, karena head to head. Kalau bukan Farhad yang menjadi pengacara terlapor, pasti Hotman Paris yang mendampingi pelapor. Lalu, siapa pemenangnya? Meski tak ada kalah menang dalam hukum, dalam catatan persidangan, klien artis yang dibela Hotman Paris memang acap sukses melewati proses hukum. Kalau bukan yang mereka laporkan di proses, pun saksi artis selamat dari proses hukum. Demikian juga dalam skandal ikan asin. Seperti diketahui, laporan virus yang dikawal Hotman Paris di proses polisi. Reutami dan Pablo yang dampingi Farhad dijadikan tersangka. Saya anggap Hotman Paris sebagai hiburan saja di situ. Saya nggak melihat lagi dia itu sebagai pengacara atau bukan, tapi entertainer. Artinya bisa lucu gitu. Pakai dasi kupu-kupunya bisa membuat orang terhibur. Saya nggak menanyakan, kan kalau orang pakai dasi kupu-kupu itu orang nggak melihat harganya berapa atau pernah dipakai beberapa kali di mana atau dengan siapa dia menggunakannya. Yang jelas, pakailah dasi kupu-kupu pada tempatnya gitu kan. Sudah benar tempatnya di sini. Atau kupu-kupu siang atau kupu-kupu malam. Karena di sana Hotman sebenarnya nggak cocok kalau pakai saya gitu. Nanti siapa yang mau mendamaikan gitu. Jadi pasti ribut gitu kalau saya bilang. Tapi mereka tetap minta saya kan saya nggak bisa nolak gitu. Karena saya berpikir, lawan saya bukan Hotman Paris, bukan kupu-kupu, bukan kepo-kepo. Ini antara klien kita dengan hukum. Aku tidak butuh perkara kayak gitu. Aku udah terlalu terkenal. Biarkan pengacara mereka yang keluar-keluar. Oke? Aku udah terlalu terkenal. Yang penting sudah menang gue pertama di awal. Udah selesai. Gimana? Gimana? Hanya itu jawabannya. Bisa lu menjarakan tiga orang itu gimana, Pak? Hanya itu jawabannya. Yang menjarakan itu hukum, bukan aku. Untuk penanganan kasus ikan asin, Farhad kalah dua kali. Selain gagal mengamankan Re, Pablo, pengacara berusia 33 tahun juga dicopot. Posisinya digantikan Andar, si Tuborang. Namun Andar diduga sengaja dimajukan untuk melawan Hotman. Buktinya, di aksi pertamanya, lawyer yang juga penuh sensasi, langsung melaporkan Hotman Paris ke polisi. Jadi saya melaporkan dia pasal 27 ayat 3. Fitnah, fitnah, pencemaran. Melalui ini lah. Termasuk si virus. Si virus juga. Kalau melaporkan Pablo, Pablo ini tidak pernah ngasih statement sepatah pun di dalam kontennya itu. Jadi itu aja. Kenapa? Karena si pelapor, pelapor itu tidak perlu pengacara. Tidak perlu. Jadi Hotman Paris ini liar. Ngoceh sendiri, memfitnah orang-orang. Kalau dia tersangka, atau tersangka perlu penasih hukum. Dia terdakwa perlu penasih hukum. Dia terpidana perlu penasih hukum. Untuk berhasil lah ini nih. Eh, Hotman Paris saya tanya. Ada nggak diatur di KUHAP? Komentar Aris. Di KUHAP bahwa si pelapor itu perlu dihampi. Makanya belajar lagi, belajar. Sub indo by broth3rmax